Ratusan layang-layang jenis soangan menghiasi langit jalur lintas selatan di Jawa Timur pada parade layang-layang soangan yang diikuti sekitar 100 komunitas layang-layang di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Bondowoso, Sitobondo, Pasuruan, Lumajang, Probelinggo, dan sejumlah kota kekuatan lainnya. Parade layang-layang digelar meriah di Jember, Jawa Timur. Sejumlah layang-layang jenis soangan berukuran besar pun turut dipamerkan di langit jalur selatan Jawa Timur mulai dari yang berukuran 2x1 meter hingga 5x3 meter. Bukan dari kota Jember saja, layang-layang tersebut diterbangkan oleh para penggemarnya yang berasal dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Bondowoso, Sitobondo, Lumajang, Probelinggo, Pasuruan, Sidoarjo, dan sejumlah kota lainnya di Jawa Timur. Selain ukurannya yang terbilang cukup besar, layang-layang jenis ini juga dihiasi dengan motif yang menyerupai batik sehingga sangat menarik untuk dilihat. Tak heran bila banyak masyarakat yang datang bersama anak-anaknya sekadar menyaksikan ajang tahunan yang digelar pada Minggu Sore 2 Juli. Tujuan kita juga itu untuk mengangkat pariwisata yang ada di pinggir pantai selatan ini, di JLS di sini ada pancer, tawang samudera, pantai cemara, dan lain-lain. Jadi minat para wisatawan ke wisata kukur ini lebih meningkat. Di JLS ini istimewa sekali mas, jadi tempat, suasana, dan juga angin sangat luar biasa sekali. Beda jauh sama di Banyuwangi. Ini luar biasa sekali ada ratusan layang-layang bisa terbang di sore hari ini. Tancangannya sendiri? Tancangannya sendiri sepertinya tidak ada, lokasi cukup bagus, cuma kita mungkin agak menjaga jarak saja sama teman-teman, sama pelayan. Melalui kegiatan yang digelar secara swadaya oleh komunitas penggemar layang-layang jenis sewangan ini, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak pariwisata pesisir selatan yang akan membawa dampak positif tentunya bagi perekonomian daerah. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.